Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luofeng kembali ke negara dewanya setelah meninggalkan alam semesta aslinya. Gelombang itu bergolak, di atas samudera terpencil yang tak terbatas mengapung sebuah istana saleh yang diselimuti oleh cahaya redup. Luofeng berdiri di alun-alun di depan istana yang saleh dengan binatang bertanduk emas yang menjulang tinggi di sampingnya. Sebuah menara kuno sembilan lantai muncul di tangannya dan terbang menuju Golden Hornet Beast. Mulai sekarang, Golden Hornet Beast akan menggunakan Star Tower, dia berkata. Tubuh penduduk bumi asli menggunakan Siwu Wings, Force Armor, dan After Image. Luofeng mengangguk, ini memang pengaturan terbaik, karena Golden Hornet Beast memiliki identitas kedua, pemimpin istana awan darah, dan meminta mutiara awan darah untuk menyamarkan dirinya. Istana awan darah mampu mengubah aura seseorang, bersama dengan bentuk harta karun sejati. Meskipun sulit untuk menentukan levelnya, Sitting Mountain Gas membutuhkan waktu yang lama dan banyak energi untuk membuatnya. Star Tower akan menyusut selama pertarungan biasa, tetapi siapapun yang memperhatikan dapat mengetahui rahasianya jika diperbesar. Namun, menara awan darah dapat sepenuhnya mengubah tampilan menara bintang, jadi tidak ada yang bisa mengidentifikasinya. Pemimpin kota guru Primal Chaos juga mengatakan bahwa pelatihan saja tidak akan membuat alam semesta menguasai, dan dia juga ingin aku mengasah diri dalam pertempuran seperti yang dilakukan guru duduk gunung tamu. Luofeng mengangguk, di sebuah pavilion di alam semesta virtual, para pelayan keluarga Luo menyiapkan makanan lezat. Luofeng dan Ksatria Kuang Zou duduk berhadap-hadapan. Ksatria Kuang Zou merasa sedikit canggung, dan dia berkata, Sungai Blet, Anda tidak perlu menyiapkan anggur atau makanan jika Anda menginginkan bantuan saya. Katakan saja apa yang Anda inginkan. Saya akan melakukan segalanya. Ksatria Kuang Zou tidak bodoh. Luofeng sudah bisa menyaingi pemimpin Istana Erosi Surgawi, Ksatria Pohon Leluhur, dan Master Iblis Penjara Bintang. Semua Ksatria Alam Semesta dalam perlombaan ingin berteman dengannya. Memang, aku perlu meminta bantuanmu. Luofeng mengangguk. Katakan saja padaku, kata Ksatria Kuang Zou. Saya hanya takut bahwa saya mungkin tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Sederhana saja, kata Luofeng. Bantu aku menemukan koordinat Sky Flower Night dari Ras Iblis. Makhluk seperti pemimpin Istana Erosi Surgawi dan Master Iblis Penjara Bintang jarang muncul di bar terbuka. Begitu juga dengan Luofeng, karena dia tidak punya banyak waktu untuk hal-hal seperti itu. Temukan dia, mata Ksatria Kuang Zou berbinar. Yakinlah, aku yang terbaik dalam mengumpulkan informasi. Luofeng tersenyum dan mengangguk. Biasanya, makhluk hebat akan memblokir percakapan mereka jika mereka berbicara tentang masalah penting. Itulah sebabnya sulit untuk mengumpulkan informasi. Dan saat itulah koneksi berguna. Satria Kuang Zou dikenal karena kemampuannya mengumpulkan informasi, karena ia memiliki banyak sekali teman. Sky Flower Night seharusnya ada di bintang aslinya. Satria Kuang Zou tersenyum. Sebenarnya, sebagian besar penguasa alam semesta tingkat atas dari Ras Iblis sedang bertualang ke bintang-bintang asli. Saya mendengar bahwa Ksatria Bunga Langit muncul di nomor bintang asli 02002 lebih dari seribu tahun yang lalu. Namun, Anda harus tahu bahwa alam semesta tingkat atas itu Tuan biasanya bertindak sendiri, dan dia pergi dengan sangat cepat. Saya tidak mengumpulkan informasi apapun tentang dia setelah itu. Saya kira dia ada di salah satu bintang asli. Luo Feng mengangguk, terima kasih banyak. Tidak sama sekali, datang saja dan temukan saya kapanpun Anda membutuhkan informasi lebih lanjut. Satria Kuang Zou tahu bahwa semakin banyak bantuan yang dia lakukan untuk Luo Feng, semakin dekat mereka. Semua Ksatria Alam Semesta tahu bahwa hutang Tuan Negara Semesta Alam Ganwu secara otomatis terbayar karena dia adalah guru dari putra Luo Feng. Aku akan pergi mengumpulkan informasi lain. Satria Kuang Zou tersenyum. Luo Feng mengangguk, dan Satria Kuang Zou menghilang. Luo Feng tahu bahwa sulit untuk melacak makhluk tertinggi. Jika dia terus bersembunyi, seperti Luo Feng bersembunyi dari ras iblis, ras robot, dan ras serangga, akan butuh selamanya untuk menemukannya. Untungnya, Sky Flower Knight tidak bersembunyi dengan sengaja. Sebaliknya, dia masih menjelajahi bintang-bintang asli. Mungkin perlu beberapa saat untuk menemukannya, tetapi itu akan memakan waktu selama itu. Aku akan terus berlatih di Pulau Redbat, kata Luo Feng. Dia tenang dan percaya diri, dan tubuh aslinya kembali ke Pulau Redbat dan mulai melatih dirinya sendiri. Dia pergi ke Tanah Warisan setelah lebih dari dua bulan. Di Pulau Redbat, lihat, ini Luo Feng. Luo Feng akan pergi ke Tanah Warisan lagi. Para kandidat segera mencatat dan melaporkannya kembali ke ras mereka. Tiga makhluk tiba di langit berbintang dan memutar ruang di sekitarnya seolah-olah mereka berada di dimensi lain, hantu raksasa berbentuk oval, makhluk yang menakjubkan, dan kepala ular perak raksasa yang dikelilingi oleh bayangan seperti ular yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang terjadi? Otomaton, menderu yang mendebarkan. Bukankah kamu meminta Master Iblis Real Virtual untuk membunuhnya? Kepala ular perak juga berkata dengan marah. Setelah Master Iblis Real Virtual gagal membunuh Luo Feng di pusat sekolah Dewa Leluhur, dia tidak pernah menghubungi ayah Dewa Ras Automaton. Dewa Bapak cukup sabar sebagai penguasa tertinggi alam semesta, dan dia tidak mendorongnya. Sebaliknya, dia mencoba mencari tahu informasi apa yang dimiliki ras manusia. Dalam dua bulan terakhir, Luo Feng telah muncul di Primal Chaos City dan memasuki istana pemimpin kota, dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Meskipun ada mata-mata ras robot di Primal Chaos City, tidak ada yang memperhatikan bahwa Luo Feng telah memasuki istana pemimpin kota dan pergi. Tidak ada yang yakin nasibnya sampai saat ini. Ketika Luo Feng muncul di Pulau Red Bat, saat itulah ketiga ras puncak tahu bahwa Luo Feng masih hidup. Saya meminta Master Iblis Real Virtual untuk membunuhnya, kata hantu itu. Kalian semua tahu Master Iblis Real Virtual. Dia akan marah jika aku terus mendorongnya. Aku hanya bertanya padanya apa yang terjadi setelah mengetahui bahwa Luo Feng masih hidup. Apa yang terjadi? Tanya kepala ular perak. Makhluk yang mempesona itu juga menatap oval hitam itu. Empat ras puncak telah bertarung satu sama lain untuk selamanya, dan tiga ras lainnya telah membentuk aliansi sementara karena musuh bersama mereka, Luo Feng. Hubungan di antara mereka terasa asam. Tuan Iblis Virtual Real mengatakan dia segera memulai upaya pembunuhan setelah tiba di Pulau Red Bat, kata hantu itu, tetapi dia tidak berharap Dewa Leluhur wajah ganda tinggal di samping Luo Feng dan diam-diam melindunginya. Dewa Leluhur melakukan serangan balik begitu dia menyerang. Dewa Leluhur, Dewa Leluhur berwajah ganda, baik kepala ular perak dan makhluk yang menakjubkan itu terkejut. Dewa Leluhur telah melindunginya secara diam-diam, suara makhluk yang menakjubkan itu memesona. Bagaimana mungkin, itulah yang terjadi, kata oval hitam itu. Kita bisa memintanya melakukannya lagi, kata si kepala perak. Dia telah menerima hadiah kita, dan dia harus menyelesaikannya. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir Dewa Leluhur wajah ganda akan melindungi Luo Feng itu lagi? Minta guru Iblis Real Virtual untuk melakukannya lagi. Dia pasti akan berhasil. Teh mimpi, teriak hantu hitam itu. Semua harta sejati yang kita sumbangkan digabungkan hanya bernilai senjata harta karun sejati. Menurutmu siapa Master Iblis Virtual Real? Dia makhluk paling menakutkan bahkan di samudera semesta. Apakah kamu benar-benar berpikir dia akan melakukannya lagi? Itu akan memprovokasi Sekolah Dewa Leluhur jika dia melakukannya dua kali. Apakah kamu benar-benar berpikir satu harta karun tertinggi dapat memaksanya untuk menjadi musuh Sekolah Dewa Leluhur? Sayangnya, dia gagal, kata si kepala perak. Tuan Iblis Nyata Virtual mengatakan dia telah mencoba yang terbaik, kata hantu hitam, tapi dia masih ditekan oleh alam semesta. Apa yang dia lakukan layak mendapatkan harta karun tertinggi? Baik makhluk yang mempesona dan kepala ular perak itu terdiam. Master Iblis Virtual Real memang makhluk yang luar biasa. Dia adalah satu-satunya penguasa tertinggi alam semesta, dan tidak ada kekuatan yang berani mengacaukannya. Selain itu, dia memiliki harta sejati tertinggi untuk melindunginya. Dia dan Sitting Mountain Gaze yang tersenyum dan licik itu adalah dua makhluk yang dibenci oleh semua kekuatan di alam semesta, dan tidak ada kekuatan yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan, kata makhluk yang mempesona itu? Luofeng muncul di Pulau Redbat lagi, kata kepala ular perak. Jika kita menyewa master tertinggi alam semesta lain tetapi dewa leluhur diam-diam melindunginya, kita akan menyianyiakan harta sejati. Baik makhluk yang mempesona dan kepala ular perak memiliki tanggung jawab untuk ras mereka, dan mereka tidak mau menyianyiakan harta mereka yang sebenarnya. Hantu hitam berkata, tunggu dan lihat saja. Dewa leluhur berwajah ganda tidak akan bisa melindunginya selamanya. Kita bisa mengundang master tertinggi alam semesta nanti. Kita harus menunggu. Siapa yang harus kita tanyakan lain kali? Saya akan menyarankan Sitting Mountain Gaze. Dia sangat licik dan mahir dalam serangan jiwa. Saya pikir dia akan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada master iblis virtual real. Kondisi Sitting Mountain Gaze mungkin lebih menuntut. Kita harus mencoba. Tunggu saja. Permaisuri, bisakah kamu berbicara dengan Sitting Mountain Gaze? Kamu yang paling dekat dengannya. Setelah beberapa saat, mereka mencapai konsensus, dan ketiganya menghilang. Langit kembali damai. Di Pulau Redbat. Sudah setahun sejak master iblis real virtual datang untuk membunuh Luo Feng, dan Luo Feng telah selesai memahami tingkat kelima dari jalur dewa binatang. Dia telah memulai tingkat ke-6, dan dia merasa itu sangat rumit dan luas. Namun, setelah menyelesaikan level ke-5, Luo Feng memiliki fondasi yang lebih kuat, yang membuatnya lebih mudah untuk membuat teknik. Dia dengan mudah menciptakan teknik puncak master alam semesta bernama, Sungai Emas. Sebuah email menginterupsi pelatihan Luo Feng di Pulau Bauhinia, Sungai Blat. Sungai Blat, aku telah menemukan di mana Sky Flower Night berada. Di alam semesta virtual, Pulau Guntur, Luo Feng duduk di ruang belajar istananya. Layar besar yang ditangguhkan di udara mencantumkan informasi terperinci tentang pembaruan terbaru tentang pergerakan Sky Flower Night dan koordinat keberadaannya saat ini. Nomor bintang asli 02933. Luo Feng mengungkapkan sedikit senyuman. Sky Flower Night tampaknya memiliki beberapa tahun yang berharga baru-baru ini. Hanya berdasarkan apa yang telah didengar oleh makhluk-makhluk hebat dari berbagai ras, dia memperoleh harta sejati senior dan hampir 10 harta sejati biasa. Sky Flower Night, jika kamu telah mengambil ini, harta sejati kembali ke tempat klan iblismu, maka anggap dirimu beruntung. Jika tidak, semua ini akan menjadi milikku. Kesadarannya mungkin telah terhubung ke alam semesta virtual. Tetapi saat tubuh asli Luo Feng mengetahui berita itu, dia segera meninggalkan Pulau Redban. Dia menggunakan transportasi negara dewa dan kembali ke negara dewanya. Ini karena dia perlu membawa tubuh Golden Hornet Beast-nya bersamanya. Kali ini, kita akan pergi ke bintang asli. Bintang asli, di mana bahkan penguasa alam semesta dan makhluk tertinggi alam semesta tidak dapat berteleportasi, dan di dalamnya. Bahkan jika aku ditemukan, atau ras lain mengejar hidupku, saya masih harus terbang perlahan. Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri, di tempat lain, saat keberadaannya ditemukan, musuhnya mungkin akan segera muncul, tetapi di bintang asli, akan sulit bagi mereka untuk menghubunginya secepat itu. Tapi, itu masih bintang asli? Ini adalah tempat di mana miliaran makhluk hebat berkumpul. Aku harus tetap waspada. Ini menyangkut perjuangan saya untuk ketenaran. Luo Feng akan memberikan segalanya, dengan Golden Hornet Beast dan tubuh Mosah, dia mulai menuju ke bintang aslinya. Pertama, Luo Feng memasuki nomor bintang asli 03921. Di bintang itu, ia terbang sendirian selama sekitar setengah hari, kemudian mencapai pusaran air yang mengarah ke nomor bintang asli 02933. Setelah pertimbangan, ia menemukan bahwa ini adalah cara tercepat untuk tiba di asli ini. Bintang. Di langit di atas lautan luas bintang asli nomor 02933 adalah terowongan pusaran air raksasa, dan sosok kekar dan menyala terbang melewatinya pada saat itu. Tingginya sekitar 30 kaki dan seluruh tubuhnya hitam, dan setiap inci tubuhnya yang saleh menyemburkan api secara berkala. Saya telah mencapai bintang aslinya. Luo Feng melihat tubuhnya yang berapi api dan tertawa. Dia dalam bentuk tubuh mosanya saat dia bergegas ke sini dan membiarkan tubuh mosanya menampilkan teknik bakat replikasi, di mana itu mereplikasi penguasa alam semesta tertentu dari berbagai bentuk kehidupan khusus di bawah perintah istana awan darah. Penguasa alam semesta lainnya juga memiliki kelebihan, tetapi penguasa alam semesta yang hanya memiliki satu kepala dengan sepasang tangan dan kaki sulit didapat, Luo Feng masih terbiasa dengan bentuk manusia. Di belakangnya, dia membawa pedang pertempuran panjang yang panjangnya sekitar 18 kaki. Pedang harta karun sejati ini tidak lain adalah Bohe. So, dengan pedangnya di belakangnya, tubuh kekar dan berapi api itu menyapu angkasa dengan kecepatan tinggi, terbang melintasi lautan, dan tiba di area yang terdiri dari lebih banyak daratan. Kemudian dia terbang tinggi di langit menyelimuti daerah rawa yang luas. Dia terus terbang selama sekitar satu hari ketika dia mulai mendekati lokasi dengan koordinat yang disediakan oleh Ksatria Kuangzhou. Seharusnya di sini, meskipun dia telah terbang sepanjang hari, Luo Feng masih gelisah di hatinya. Luo Feng mulai melambat sambil mengamati sekelilingnya. Ksatria Kuangzhou telah memberinya koordinat keberadaan Ksatria Bunga Langit yang ditemukan oleh makhluk hebat dari aliansi Hong, tetapi itu telah ditemukan tiga hari yang lalu. Setelah tiga hari, pasti ada perubahan. Dia memperhatikan dengan seksama di sepanjang jalan. Setelah setengah jam, Luo Feng mendarat di sebuah danau kecil di dalam rawa. Saat kakinya menyentuh permukaan air, api yang melingkari pergelangan kakinya menciptakan suara mendesis, C, C saat api dibedakan dan asap mulai naik dari air danau. Tidak ada, dia tidak ada di sini. Luo Feng mengerutkan kening, saya telah menjelajahi seluruh area domain ini, tapi tetap saja, saya tidak melihat Sky Flower Night. So, Luo Feng membubung tinggi ke langit, dan kebatas ekstrim ruang. Kemudian dia kembali terbang dengan kecepatan tinggi saat dia mulai melakukan putaran pencarian lain dalam skala yang jauh lebih besar. Lagi pula, baru tiga hari sejak makhluk hebat dari aliansi Hong melihat Ksatria Bunga Langit. Dalam tiga hari itu, Sky Flower Night tidak akan punya waktu untuk meninggalkan bintang asli ini. Dia harus tetap berada di daerah itu. Luo Feng memperluas area pencariannya secara melingkar. Ketika dia setengah jam dalam pencariannya, dia tiba-tiba mendeteksi aura unik yang mendekat dan menyebar ke segala arah. Ini membuat Luo Feng yang disibukan dengan pencariannya terkejut. Dia telah berkeliaran dan berkeliaran di sekitar bintang-bintang asli, jadi dia cukup berpengalaman untuk dapat mengatakan bahwa ini adalah aura harta yang muncul. Aura yang sangat kuat, kata Luo Feng. Sangat kuat, itu pasti harta karun sejati, dan mungkin harta karun sejati senior. Tidak disangka aku datang ke sini untuk mencari Ksatria Bunga Langit dan secara kebetulan bertemu dengan kelahiran harta karun sejati. Luo Feng tertawa. Kemudian matanya menyala, itu benar, menemukan kelahiran harta karun sejati. Jika saya telah merasakannya, maka Ksatria Bunga Langit akan menemukannya juga, jika dia ada di sekitarnya. Kemudian dia akan bergegas secepat yang dia bisa. Hahaha. So, Luo Feng membuat lengkungan di langit saat dia mengubah arah untuk menuju ke tempat sumber aura terdeteksi, terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Saat aura mulai menyebar, mereka yang lebih dekat ke tempat kelahiran terjadi secara alami akan menemukannya terlebih dahulu. Itu adalah harta karun sejati. Itu pasti kelahiran harta karun sejati senior. Cepat. Ayo cepat. Aura harta karun sejati yang begitu kuat. Cepat. Secepat yang kita bisa, kita akan mendapatkan banyak uang jika kita bisa mendapatkannya. Semoga kita menjadi yang pertama sampai di sana. Mereka yang sedikit lebih jauh terlambat untuk menemukannya. Namun terlepas dari sebelumnya atau nanti, tim ksatria yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan teratas alam semesta, serta pengembara tunggal seperti penguasa alam semesta dan penguasa alam semesta tingkat atas, semuanya bergegas ke sumber aura secepat mungkin. Haha. Keberuntunganku bagus. Aku berhasil menemukan kelahiran harta sejati senior. Aura ini jelas merupakan salah satu harta sejati senior. Memancarkan aura berdarah yang sombong, makhluk hebat ini menyeringai. Dia berasal dari ras yang memiliki mata besar berwarna merah darah secara vertikal di tengah wajahnya, ditutupi dengan rambut seputih salju, dan berjalan dengan punggung bengkok. Dia tidak lain adalah ksatria bunga langit. Serigala langit yang pernah berhasil mentransfer jiwa dengan bentuk kehidupan khusus. Sebelumnya, untuk menukar harta karun White Needle, saya menyumbangkan hampir semua harta sejati saya yang lain untuk balapan, katanya. Betapa malangnya aku. Sekarang harta sejati senior telah muncul. Hem, hem. Semakin kuat harta sejati, semakin lambat kelahirannya. Pada saat saya bergegas, saya pikir itu mungkin belum sepenuhnya muncul. Ini harta adalah milikku. Sky Flower Knight tertawa melengking. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi cahaya dan berlari menuju sumber aura. Tim, pengembara tunggal, atau kelompok kecil yang terdiri dari tiga dan lima orang semuanya bergegas ke sumber aura. Hong, Hong. Gelombang energi yang gila menyebar ke segala arah dalam gelombang. Luo Feng belum mencapai tujuan tetapi sudah bisa merasakan gelombang energi yang kuat menyebar. Sepertinya pertempuran telah dimulai untuk harta sejati ini, pikir Luo Feng. Pada saat ini, kesadaran laut jauh, yang terus-menerus terhubung ke alam semesta virtual, menerima pesan yang baru saja dikirim oleh Satria Kuangzhou. Blood River, Blood River. Bintang asli nomor 02933. Yang merupakan lokasi koordinat yang telah saya berikan sebelumnya kepada Anda, ada pertempuran yang terjadi di lokasi yang tidak jauh dari tempat itu. Ada ombak yang sangat kuat. Sky Flower Knight adalah di sana sekarang dan sedang berperang. Dia benar-benar ada. Luo Feng tidak bisa menahan kegembiraannya dan terus menuju ke sumber aura. Di kejauhan, ada hutan yang luas dan luas, dan pertempuran sedang terjadi di hutan itu. Sekali melihat kelompok Satria dari berbagai ras tergantung di udara, dan Luo Feng dengan mudah menghitung lebih dari 20. Dia terbang tinggi ke langit hutan yang luas dan luas dan melihat ke bawah dari tempat dia berada. Ada tiga sosok di bawahnya. Salah satunya adalah sosok yang ditutupi rambut seperti salju yang terlihat sangat kejam. Tangannya memegang dua palu surgawi, dan dengan sikap yang tangguh, dia menyerang dua makhluk besar lainnya tanpa hambatan. Dua ksatria lainnya, dengan tubuh dewa yang sama besarnya, juga memegang harta karun mereka yang sebenarnya dan membalas. Luo Feng menunduk dan menganggukkan kepalanya. Klan Iblis, Ksatria Bunga Langit, Aliansi Sembilan Wilayah, Pemimpin Gerombolan Zawei dan Ksatria Bayangan Seribu. Pantah saja tidak ada yang mau mengalah. Ternyata ada dua penguasa alam semesta. Ksatria Bunga Langit mungkin kuat, tetapi dia hanya kuat dalam hal tingkat gen hidupnya, yang mencapai sekitar 2.000 kali lipat. Pemimpin Gerombolan Zawei dan tingkat gen kehidupan Tosat Island Knight keduanya 100 kali lipat. Kekuatan mereka jelas lebih rendah satu tingkat. Namun, mereka berdua memiliki tubuh dewa yang relatif besar, jadi satu-satunya kelemahan yang mereka miliki adalah perbedaan satu tingkat. Pemimpin Gerombolan Zawei adalah seorang pejuang sementara Tosat Sadonite adalah pembacaroh. Dengan keduanya bekerja bahu-membahu, mereka pasti membuat pertarungan yang layak. Mereka tidak tertarik untuk mengalahkan Sky Flower Knight, mereka hanya ingin mengulur waktu, sehingga ketika harta karun yang sebenarnya muncul sepenuhnya, mereka akan menjadi yang pertama merebutnya. Sekarang harta sejati senior, Palu Surgawi Harta Karun Sejati berwarna biru, sudah setengah jalan. Gagang Palu sudah terbuka sepenuhnya. Kepala Palu itu secara bertahap muncul juga. Satu penguasa alam semesta tingkat atas dan dua penguasa alam semesta. Harta karun yang sebenarnya pasti akan diambil oleh salah satu dari mereka. Hanya keberuntunganku, jika hanya ada satu penguasa alam semesta, aku masih akan bertaruh. Tapi tiga dari mereka, satu di antaranya adalah salah satu penguasa alam semesta tingkat atas. Tinggi di langit, beberapa ksatria lain dari ras yang berbeda menggelengkan kepala tanpa daya, tidak berani campur tangan. Di bawah serangan Sky Flower Knight, pemimpin gerombolan Zha Wei dan Tosat Sado Knight masih bisa melakukan perlawanan yang sulit. Adapun mereka, ksatria alam semesta belaka, yang mencoba melawannya bergegas menuju kehancuran mereka. Luo Feng tergantung tinggi di udara, melihat ke bawah dalam diam. Siapa itu? seseorang berkata, bukan seseorang yang ku kenal, tapi auranya cukup kuat. Dan dia adalah seorang pengembara tunggal, jadi sangat mungkin dia adalah penguasa alam semesta. Sepertinya Tuan Alam Semesta ini sedang menunggu kesempatan. Semua ksatria dari ras yang berbeda mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sadar bahwa dari tingkat pertempuran untuk harta karun ini, tidak akan ada kesempatan bagi mereka, hanya ksatria untuk campur tangan sama sekali. Pemimpin Gerombolan Zawei dan Ksatria Bayangan Seribu, kalian berdua ingin merebut hartaku? Ksatria Bunga Langit Meraung, mata vertikal merah darah itu sangat menakutkan dan gila. Harta karun sejati yang muncul kali ini adalah Palu Surgawi Harta Sejati. Palu Surgawi adalah senjata yang saya gunakan, jadi ini harus menjadi milik saya. Dengan kalian berdua mencoba untuk memojokkan saya, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkannya. Belas kasihan, omong kosong, kami berdua mungkin bukan tandinganmu, tapi jika kamu pikir kamu bisa membunuh kami dengan mudah, bermimpilah. Haruskah kami berdua takut padamu? Pemimpin Gerombolan Zawei dan Ksatria Bayangan Seribu sangat gila. Pemimpin Gerombolan Zawei tidak pernah gagal untuk melakukan perlawanan keras, sementara Ksatria Pulau Seribu akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengubah seribu hantu yang dapat menyelimuti seluruh langit dan bumi, sehingga mengganggu Ksatria Bunga Langit menjadi hiruk-pikuk yang gila. Sky Flower Knight hanya bisa menggunakan palu besarnya untuk meledakkan serangan mereka. Namun pemimpin Gerombolan Zawei dan Ksatria Bayangan Seribu tidak terburu-buru sama sekali. Mereka berdua menunggu kesempatan, menunggu saat harta karun yang sebenarnya muncul sepenuhnya, ketika mereka akan segera merebutnya. Waktu berlalu, ketiganya berada dalam keadaan baku tembak yang terus-menerus, sementara Ksatria lain yang berada di atas menyaksikan tanpa berani campur tangan. Luo Feng juga menyaksikan dalam diam. Hampir, harta karun yang sebenarnya akan segera lahir. Mata pemimpin Gerombolan Zawei dan Tosat Sado Knight menyala. Pulau Seribu, kesempatan terakhir kita. Semua tergantung padamu. Serahkan padaku. Tosat Sado Knight berkata, matanya dipenuhi kegilaan. Ketika tiba saatnya untuk bertarung, dia hanya harus bertarung seperti orang gila. Harta harus diperjuangkan. Menginginkan ini untuk dirimu sendiri adalah angan-angan. Satria Bunga Langit meraung. Dia berjalan menuju harta karun itu. Dia tidak ingin berada terlalu jauh darinya. Tetapi pemimpin Gerombolan Zawei dan Ksatria Bayangan Seribu menyerang dengan agresif. Kekuatan mereka luar biasa. Setiap serangan akan berakhir dengan kedua belah pihak mundur dengan keras. Dan saat mereka bertarung, Luo Feng secara bertahap turun ke arah mereka. Harta karun itu lahir? Sudah lahir? Dalam sepersekian detik, setiap Ksatria di udara disetrum dengan kegembiraan. Hua, Ksatria Bunga Langit, pemimpin Gerombolan Zawei, dan Ksatria Bayangan Seribu semuanya bereaksi sebagai satu. Pada saat yang sama, mereka melihat sosok yang sudah menukik turun dari udara. Pemimpin Gerombolan Zawei, Ksatria Bayangan Seribu, Ksatria Bunga Langit, dan Luo Feng telah mengepung palu dewa itu dengan kekuatan dewa mereka. Ketika palu biru itu muncul, mereka semua ingin menembus kekuatan dewa mereka untuk membuatnya mengenali mereka sebagai tuannya. Namun, tidak satu pun dari mereka berhasil karena apa yang terjadi dengan Silstar. Jejak kehidupan penyegelan tidak dapat diganggu. Bajingan lain? Ksatria Bunga Langit meraung. Enyahlah! Jangan pikirkan itu, kata Tosat Sado Knight dan memindahkan semua seribu hantunya ke arah Sky Flower Knight, mencoba menghentikannya. Merusak, Sky Flower Knight melambaikan palu dewa dan menghancurkan semua hantu. Hantu-hantu itu sebenarnya adalah pedang terbang dengan ukiran pada mereka semua. Benang hukum mulai terhubung satu sama lain, dan seribu bilah menjadi satu. Meskipun masing-masing bilah terbang hanyalah harta karun, semuanya digabungkan menjadi harta karun sejati senior. Hua, Luo Feng menggandakan dirinya juga. Salah satunya adalah sosok yang menjulang tinggi dan berapi-api yang ditransformasikan dari tubuh Mosa. Sementara yang lainnya adalah Luo Feng yang asli, yang keluar dari cincin dunia. Luo Feng memiliki 10.000 cincin dunia seperti itu. Lagi pula, energi dunia tidak berguna dalam pertarungan yang sebenarnya, dan cara terbaik untuk muncul adalah keluar dari ring dunia. Bagi Luo Feng, melepaskan cincin dunia bisa menghancurkan langit dan daratan. Hong, panjang, panjang. Gelombang emas mulai berjatuhan dan menutupi hutan yang luas. Pemimpin gerombolan Zau Wei, ksatria bayangan seribu, dan ksatria bunga langit semuanya terpengaruh oleh perlawanan dari sungai emas, yang secara tajam memperlambat mereka. Sembilan binatang aneh mengelilingi palu yang saleh di sungai emas yang tak terbatas. Semua terdiam, ksatria bunga langit, pemimpin gerombolan Zau Wei, dan ksatria bayangan seribu semuanya berhenti. 30 ksatria alam semesta dari ras lain semuanya melihat ke bawah, linglung. Mereka mengira keempat makhluk hebat itu mungkin saling bertarung sampai mati, tetapi mereka tidak mengira salah satu dari mereka memiliki harta karun tipe domain yang sebenarnya. Itu adalah, Sungai Sembilan Harimau. Ini Sungai Sembilan Harimau, Sungai Sembilan Harimau Luofeng. Harta karun sejati tipe domain, Sungai Sembilan Harimau. Luofeng ada di sini? Semua ksatria alam semesta dari ras lain terkejut. Seorang anak muda berbaju perak dan bersayap perak sedang berjalan di atas ombak emas. Itu adalah manusia, Luofeng. Luofeng, ini Luofeng. Ksatria bunga langit, pemimpin gerombolan Zau Wei, dan ksatria bayangan seribu semuanya linglung. Mereka tidak akan pernah mengharapkan Luofeng yang legendaris untuk datang dan mengambil keuntungan pada akhirnya. Gelombang itu bergolak. Sembilan binatang aneh mengelilingi Palu Dewa dan mengirimkannya ke Luofeng. Dia mengambil Palu Dewa, dan tubuh Mosa kembali kering dunia. Kamu berjuang sangat keras, tapi maaf, kata Luofeng. Aku akan mengambil harta yang sebenarnya. Tubuh Dewa Luofeng mengisolasi dirinya dari semua kekuatan Dewa di luar dan dengan mudah membuat Palu Dewa mengenalinya sebagai tuannya. Cepat, ayo pergi. Ayo pergi. Ini Luofeng. Luofeng, kita akan mati jika tidak segera pergi. Semua makhluk hebat dari ras lain mulai melarikan diri. Bahkan Tosat Sado Knight dan Zau Wei Horde Leader bertukar kontak mata dengan panik. Luofeng terlalu terkenal, dan dia telah membunuh penguasa alam semesta sebelumnya. Beberapa penguasa alam semesta telah mati di tangannya. Nyawa selalu didahulukan. Mereka berdua keluar dari ombak dan terbang menjauh. Saat Luofeng menunjukkan dirinya, semua ksatria alam semesta, termasuk dua penguasa alam semesta, terbang menjauh. Dan hanya penguasa alam semesta tingkat atas Sky Flower Knight yang masih memelototi Luofeng dalam gelombang. Manusia Luofeng, ksatria bunga langit meraung. Kamu berani muncul di bintang asli? Kenapa tidak? Luofeng tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa ksatria bunga langit dan ras lain akan melapor kepada kekuatan di belakang mereka begitu dia muncul. Namun, itu semua adalah bagian dari rencananya. Luar biasa! Sky Flower membungkuk, dan satu-satunya mata merah di bawah rambut bersalju itu tampak lebih marah. Mungkin mereka takut padamu, tapi aku tidak. Kau lelucon bagiku. Memang, dia tidak takut pada Luofeng sama sekali. Dia memiliki tingkat gen kehidupan 2000 kali. Dan juga, dia memiliki tubuh dewa yang jauh lebih besar daripada Luofeng dan keuntungan besar bahkan jika mereka menemui jalan buntu. Lelucon, Luofeng meraih pegangan Blood Ghost Blade di punggungnya. Dia berjalan dengan pedang. Aku pernah membunuh penguasa alam semesta sebelumnya, tapi aku belum pernah membunuh penguasa alam semesta tingkat atas. Aku mendengar bahwa bahkan penguasa alam semesta merasa sulit untuk membunuh penguasa alam semesta tingkat atas. Aku ingin mencoba. Kamu ingin membunuhku? Mata Sky Flower Knight melebar, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terbesar dalam hidupnya. Luofeng mengangguk, dan suaranya bergema. Ya, aku ingin membunuhmu. Satria alam semesta dari ras lain yang telah terbang keluar dari Sungai Sembilan Harimau semuanya menonton dari kejauhan. Mereka tidak perlu takut pada Luofeng selama mereka cukup jauh darinya. Mereka tidak akan melewatkan pertarungan antara dua penguasa alam semesta tingkat atas. Mereka semua terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Luofeng. Haha, sungguh lelucon, raung satria bunga langit. Bahkan penguasa alam semesta tidak dapat menjamin untuk membunuhku, apalagi kamu. Luofeng, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya penguasa alam semesta tingkat atas sebenarnya. Sky Flower Knight berlari ke arah Luofeng dengan palu dewa di masing-masing tangannya. Luofeng memegang blood ghost blood dan tersenyum. Semua ksatria alam semesta dari ras lain menyaksikan pertarungan dengan cermat. Mereka menjadi dekat satu sama lain dengan cepat. 60 ribu mil, 30 ribu mil. Dia, tiba-tiba, Luofeng berhenti tersenyum. Sebaliknya, matanya mulai berkilat ganas seperti dewa binatang yang sebenarnya. Dia melesat ke depan seperti kilat. Dia kehilangan ketenangannya dan meledak seperti gunung berapi. Dia jauh lebih kuat daripada lawannya. Palu yang saleh dan blood ghost blood saling memukul. Hong, panjang. Luofeng mundur tiga langkah. Sementara Sky Flower Knight terpental, namun dia berbalik di langit dan berhenti. Tidak heran kamu bisa membunuh penguasa alam semesta, kata ksatria bunga langit. Kamu memang lebih kuat dariku. Tapi tidak banyak. Kamu bahkan tidak bisa sepenuhnya menekanku. Sky Flower Knight mengharapkan Luofeng menjadi sedikit lebih kuat darinya. Lagi pula, Luofeng dapat dengan mudah membunuh penguasa alam semesta, yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Namun Sky Flower Knight sekarang memutuskan bahwa Luofeng hanya sedikit lebih kuat darinya. Betulkah, kata Luofeng? Dia memegang blood ghost blade di tangannya dan berjalan menuju Sky Flower Knight di atas ombak. Dia hanya melakukan teknik pamungkas dari penguasa alam semesta, level mountain, dan itu sekuat teknik yang dimiliki Sky Flower Knight. Haha, aku akan melihat berapa lama tubuh dewamu bisa bertahan. Sky Flower Knight mengambil langkah besar ke depan, dan ruang itu bergetar. Mata Luofeng berkilauan dingin. Dia baru saja menghangatkan dirinya, mencoba menguji kekuatan ksatria bunga langit. Dia menyimpulkan bahwa dia tidak akan bisa membunuh ksatria bunga langit dalam waktu singkat jika dia menggunakan gunung emas dan sungai emas. Dia harus melakukan teknik pamungkas dari master alam semesta, cahaya emas. Semua ksatria alam semesta sedang menonton pertarungan. Pemimpin gerombolan Zhao Wei berkata, penguasa alam semesta tingkat atas tidak hanya terampil, mereka juga memiliki tubuh dewa yang kuat. Luofeng hanya bisa mendapat sedikit keuntungan. Jika mereka terus bertarung, manusia Luofeng mungkin benar-benar. Tiba-tiba, dia tercengang. Semua ksatria alam semesta berusia 30-an yang berbicara dengan tenang bingung. Di bawah mereka, cahaya kemasan bersinar, cahaya kemasan yang berkilauan. Tajam dan dingin, peng! Ksatria bunga langit palu yang saleh itu jatuh ke tubuhnya sendiri di bawah serangan dari pedang. Kekuatan dari serangan pedang itu mengenai armor harta karun senior yang sebenarnya dan mencapai batas armor. Satria bunga langit bisa mendengar senandung dari baju besi. Bagaimana? Mata Sky Flower Knight berkilat kaget dan takut. Hong! Panjang! Panjang! Satria bunga langit bangkit kembali. Dia tidak berdaya di bawah gelombang kejut itu. 11% hilang, dia terkesiap. Bagaimana? Apakah dia master alam semesta? Apakah dia sudah master alam semesta? Sky Flower Knight sangat terkejut. Tubuhnya yang saleh tingginya hampir 60 ribu mil. Namun satu serangan merenggut 11% dari tubuhnya yang saleh. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh master alam semesta. Luo Feng membutuhkan dua serangan untuk membunuh para Chopper Knight. Sky Flower Knight memiliki armor harta karun senior yang sebenarnya. Tetapi kekuatan dewanya, dia 20 kali lebih kuat daripada milik para Chopper Knight. Namun, kekuatan dewa Luo Feng telah menjadi 100 kali lebih kuat setelah menjadi ksatria alam semesta. Dan senjata yang dia gunakan telah berubah dari cutting pearl blade menjadi senjata harta karun sejati tingkat atas, blood ghost blade. Oleh karena itu, armor harta karun sejati senior secara signifikan lebih lemah. Satu serangan menghabiskan 11% dari tubuh dewanya. Sementara itu, semua ksatria alam semesta dapat merasakan bahwa kekuatan ksatria bunga langit telah melemah setidaknya 10%. Satu serangan menghabiskan 10% dari tubuh penguasa alam semesta tingkat atas. Mereka semua tercengang. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh penguasa alam semesta. Terima kasih telah menonton!